Seorang warga yang tengah mandi di tepi sungai Tewas diterkam buaya di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga sekitar pun langsung mencari dan menangkap buaya muara tersebut. Warga di desa Parebok berdatangan ke tepi anak sungai Mentaya Sampit saat mendengar teriakan seorang warga yang diketahui bernama Badarusaman. Pria berusia 52 tahun itu hilang saat tengah mandi di tepi sungai. Dengan penerangan yang minim, warga berusaha mencari korban di sungai sekitar lokasi kejadian. Sekitar satu jam setelah kejadian, korban ditemukan di dalam air dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat diterkam oleh buaya. Warga pun berusaha mencari buaya tersebut. Buaya jenis muara itu akhirnya ditemukan dan berhasil ditangkap oleh warga pada selasa dini hari. Sejak awal tahun 2024, setidaknya telah ada tiga peristiwa serakan buaya terhadap manusia di kota Warga Timur.